Sejumlah peternak sapi di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Berbes, menjelang idul adha tak hanya memberi makanan berupa rumputan hijau kepada sapi yang dimilikinya, melainkan juga memberikan tambahan makanan yang bentuknya seperti kue wafer. Ternak-ternak sapi ini terlihat sangat suka dikasih makanan non-rerumputan berbentuk wafer ini, yang terbuat menggunakan bahan baku limba sayuran dari pasar-pasar tradisional. Seorang peternak Didi Sunardi mengaku, makanan berbentuk kue wafer ini bisa lebih cepat meningkat pertumbuhan sekaligus bobot sapi. Dari sebelumnya seekor sapi dibeli seharga 9 juta rupiah, sekarang laku hingga 15 juta rupiah, karena bobotnya yang cepat meningkat. Ia menjelaskan, dengan pemberian makanan tambahan non-konvensional berbentuk kue wafer ini, peningkatan bobot seekor sapi seharinya bisa mencapai 7 oz. Dari sebelumnya berbobot 180, sekarang mencapai 245 kilogram. Ini luar biasa, saya beli waktu itu harga 9 juta, sekarang laku 15 juta. Bobotnya jadi berapa? Nah ini bobotnya kenaikannya kurang lebih 7 on per hari, jadi kenaikan gemuknya. Jadi dari bobot awal 180, ini sudah bisa mencapai 245. Perlu diketahui, Desa Buara, Kecematan Ketanggungan merupakan salah satu sentera ternak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mayoritas warga di desa ini, yakni sekitar 60% merupakan peternak sapi. Trihandoko, RCTV, Brebes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.